Intro Tim COVID-19 peduli Satpam di Batam, Kepulauan Riau yang terdiri dari Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia APSI dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia AbuJapi bersama Direkturat Bin Mas Polda Kepulauan Riau melakukan gerakan peduli Satpam terdampak ekonomi COVID-19 dengan membagikan sebanyak 500 paket sembako Ketua Tim COVID-19 Peduli Satpam Kota Batam, Sunarto Poniman mengatakan bantuan paket sembako ini merupakan upaya para pengusaha Jasa Pengamanan di Batam untuk para anggota Satpam yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19 Diharapkan bantuan ini dapat bermanfaat bagi keluarganya selama mereka dirumahkan Usai menyerahkan secara simbolik bantuan sembako kepada puluhan perwakilan Satpam Sekota Batam Dirbin Mas Polda Kepulauan Riau, Kombespol Bambang Sigit Priyono mengatakan melalui gerakan kepedulian ini diharapkan kepada seluruh anggota Satpam untuk terus menyampaikan himbawan pemerintah tentang penjagaan wabah COVID-19 di lingkungan kerjanya masing-masing Pemberian bantuan sembako dalam rangka peduli Satpam ini akan terus dilaksanakan selama mereka masih terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini Selain diberikan melalui satuan tugas bantuan sembako ini juga diberikan dengan mendatangi langsung petugas Satpam yang sedang berjaga di perumahan-perumahan ataupun perusahaan di seluruh kota Batam Untuk hari ini kita membagikan sebanyak 500 sembako 500 sembako ini adalah sumbangan dari teman-teman BUJP dan para pengusaha yang peduli terhadap nasib Satpam Sehingga ini program ini akan berkelanjutan terus untuk membantu sapam-sapam yang terdampak terhadap COVID-19 ini Yang dibagukan yaitu beras 5 kilo kemudian minyak goreng 1 kilo kemudian gula 1 kilo kemudian lagi mie instan 5 bungkus kemudian lagi teh 1 kotak plus masker 1 buah Program bantuan ini akan terus berjalan dan kita terus mengimpun dana-dana dari donatur-donatur untuk segera kita bagikan kepada sapam terdampak sampai permasalahan COVID-19 ini selesai Harapan juga kepada mereka dapat mematuhi anjuran pemerintah untuk menjaga jarak keluar rumah seperlunya menjaga kebersihan dengan kepatuan dan rasa kepersemahan ini COVID-19 segera kita bisa cegah dan harapan kita semua kehidupan di negara kita di Kepri, di Batam khususnya dapat berjalan normal kembali seperti setiap alam Dari Batam, Kepulauan Riau Adri Sofian, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!